Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kepada saudara-saudaraku yang dimulakan Allah kita ada agak terlambat ini memberi makan ikan dan menjelang maghrib seperti ini apalagi suhasana bulan suci Ramadan jadi kita harus makan dulu tadi jadi setelah itu kita memberi makan ini sudah sore saudaraku akhirnya Insyaallah semoga walaupun sore hari ini kita akan menyampaikan ilmu cara budidaya ikan nila yang benar menurut kami ya karena berbeda macam berbeda gaya berbeda tempat pun berbeda jenisnya pun berbeda seandainya gurame seperti ini lele seperti ini nila seperti ini pasti ada cara-caranya ya saudaraku ya terima kasih sudah menonton dan sudah subscribe saya doakan ikan yang subscribe panjang umurnya jauhkan dari penyakit dan musibah jadi kepada saudaraku ikan nila ini tergolong ikan yang mudah dalam pemeliharaannya mudah sekali dengan kita membuat kolam tarot-tarot saja maka ikan menjadi mudah diurusnya sebenarnya ikan ini tergolong ikan yang sangat mudah dalam pemeliharaannya karena apa ikannya yang ini pengurusannya mudah jadi keuntungannya pun bisa banyak karena apa anakannya pun bisa kita pelihara lagi tidak perlu kita beli bibit lagi ini nanti umur 4 bulan 5 bulan 6 bulan sudah berana saudaraku di saat turun hujan rintik-rintik seperti itu mereka melakukan sebuah hubungan di perkawinan massal di dalam kolam ini jadi apabila kita ingin anakannya banyak ya jangan dimakanin protein yang tinggi saudaraku cukup dengan daun-daunan saja ini nggak seberapa kelihatannya ikannya ya tapi kan kelihatan ini gerakannya tapi yang warna silver yang warna silver itu kelihatan ya dia bergerak ke kanan ke kiri kanan kiri samping itu ya saudaraku jadi gerakannya vertikal dan horizontal ini naik turun ke samping dan ke kiri jadi pada pemirsa setiap budi ikan kita ini memang harus bersungguh-sungguh jadi manjada wajada bersungguh-sungguh langkau maka kita akan mendapatkan iya apapun usaha saudaraku kita harus bersungguh-sungguh nah setelah kita bersungguh-sungguh pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan jangan mentang-mentang kita ini usaha ngasal-ngasal tidak disiplin tidak sesuai waktu memberi makan kadangkala kesorean kayak gini kadangkala kita kepagian ya akhirnya untungnya pun tidak seberapa jadi memberi pakan ikan jangan bersama turunnya hujan jangan terlalu pagi di saat matahari belum keluar jadi semua itu pakai aturan bukan asal kita mau saja karena kalau kita mau saja maka hasilnya tidak akan maksimal ini gelap ya saudaraku ya jadi kontennya tidak usah terlalu panjang kita simpel-simpel saja karena kita mau berbuka puasa juga ini dengan yang lainnya jadi saya ingin mendoakan nih kepada yang subscribe ya dan subscribe ya Allah panjangkan umurnya ya Allah jauhkan dari penyakit dan husibah ya Allah semoga yang like yang komen ya Allah kabulkanlah hajatnya ya Allah dengan doa selamat ya Allah basa ikan saja engkau tahu ya Allah apalagi kami manusia ya Allah Allahumma inna nasluka selamatan firin wajiyaratan pil ilmi wabarakatan pil rezeki watobatan qobal maut warahmatan ba'dal maut Allahumma awin alayna pil sakaratil maut wana jatan minanar wa atwahida isab ya Allah semoga dan disemogakanlah ya Allah Allahumma pa'ana kola'ah wal bala'ah wal pasya'ah wal munkaro wa syuyufal mukta libadah wa syadaidawal minhanamathoro minha wa mabatonah min baladina hadahosa wa min buldanil muslimin amma inna ka'ala kulisya'in qadir ya Allah kabulkanlah apa yang menjadi niat dan hajatnya penonton setiap budi ikan ya Allah kami akhiri dulu wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ta'ala wabarakatuh ya Allah ummmmmmmmmmmmmmmm